Saat ini persaingan pasar smartphone yang semakin ketat Dengan melimpahnya stok smartphone teranyar Membuat para vendor menurunkan harga jual smartphone-nya Agar bisa lebih diburu oleh konsumen HP turun harga memang begitu ditunggu oleh para penggunanya Dengan harga jual yang kini lebih terjangkau menjadi momentum Bagi para konsumen yang ingin mendapatkan HP impiannya Meskipun beberapa di antaranya ini mengalami penurunan Penurunan yang cukup dalam hingga berjuta-juta Namun tak bisa dipungkiri spesifikasinya tidak akan mengecewakan Berikut ini 5 HP turun harga paling unlock dan worth it untuk kamu beli saat ini Masuk ke ulasan yang pertama ada vivo T15G Hadir menjadi salah satu smartphone vivo seri tep pertama di Indonesia Yang mana dihadirkan untuk memberikan sebuah perangkat yang bertenaga Namun mempunyai harga terjangkau Pada bagian depan vivo T15G terdapat layar penuh dengan bezel yang minimalis dan poni berbentuk waterdrop Lebih lengkapnya, handphone ini dibekali layar 6,58 inci dengan teknologi LCD Colorful Dan resolusi Full HD Plus yang dapat menampilkan konten dengan jelas Lanjut ke bagian chipset yang mampu mendukung performa vivo T15G Untuk berbagai aktivitas berat secara lancar Smartphone terbaru ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 810 5G dengan fabrikasi 6nm Tidak heran jika smartphone ini sangat bertenaga untuk mendukung aktivitas multitasking dengan respon lebih cepat dan hemat daya Beralih ke sektor kamera yang menjadi salah satu kelebihan vivo T15G selanjutnya Smartphone ini didukung triple camera di bagian belakang dengan resolusi 50MP 2MP dan 2MP Sementara untuk kamera depan menggunakan single camera dengan resolusi 16MP Soal harga, untuk varian 4x128GB mengalami penurunan harga 2,9 juta menjadi 2,4 jutaan Untuk varian 8x128GB turun dari harga awal 3,5 juta menjadi 3 jutaan Dan untuk varian 8x256GB turun dari harga 4,1 juta kini menjadi 3,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut yang kedua ada Xiaomi 11T Pro Hadir dengan persiapan yang sangat matang Smartphone ini memiliki banyak sekali keunggulan yang tidak dimiliki kompetitornya Kelebihan pertama tampak jelas pada bagian layarnya yang berkualitas Dimana panel yang digunakan pada layarnya sendiri yaitu AMOLED berukuran 6,67 inci Dengan resolusi Full HD 1080 x 2400 pixel Dari dapur pacunya, smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 Chipset ini dikombinasikan dengan 2 pilihan RAM berkapasitas 8GB dan 12GB Serta media penyimpanan internal 128GB dan 256GB Lanjut ke bagian kameranya HP ini dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP PDAF Kamera ultrawide 8MP dan kamera telemakro 5MP Kamera depannya beresolusi 16MP Sedangkan untuk perekaman video Kamera belakang mencapai 8K dengan 30fps Yang mampu membantu kegiatan video editing dan fitur perekaman HDR10 Plus Kelebihan Xiaomi 11T Pro yang terakhir ada pada sektor baterainya Dimana smartphone ini didukung baterai berkapasitas 5000mAh Yang didukung hypercharge 120W Untuk harganya sendiri, smartphone ini mengalami penurunan harga sekitar 2 jutaan Dari 7 jutaan kini menjadi 5,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut yang ketiga ada Asus ROG Phone 5S Smartphone ini merupakan salah satu andalan di lini smartphone gaming Asus Yang cukup diminati para pecinta game mobile saat ini Diluncurkan bersamaan dengan Asus ROG Phone 5S Pro Yang resmi diperkenalkan secara global sejak pertengahan Agustus tahun 2021 lalu HP gaming ini dipersenjatai chipset Snapdragon 880 8 Plus 5G fabrikasi 5nm yang dipasangkan dengan GPU Adreno 660 Chipset tersebut memiliki 25% peningkatan pemprosesan CPU Dengan kecepatan clock mencapai 3 GHz Perpaduan tersebut membuat ia mampu memperoleh skor Antutu Benchmark Di angka 8.1.1.2.8.4 poin Tak hanya unggul dalam gaming saja Ia juga dirancang dengan mengusum sistem triple kamera belakang Yang terdiri dari lensa kamera utama beresolusi 64MP Kamera ultrawide 13MP dan 5MP kamera makro Sedangkan untuk sisi depannya Terdapat satu kamera swafoto beresolusi 24MP Yang juga dilengkapi berbagai fitur mulai dari Pro Video Mode dan masih banyak lagi Untuk bagian layarnya ia memiliki ukuran layar 6,78 inci Serta mendukung tingkat refresh rate 144Hz Layar tersebut juga sudah menggunakan panel berjenis AMOLED Serta telah terproteksi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass Vitus Tak hanya itu, ia pun dibekali baterai yang terbilang cukup besar Yakni sebesar 6000 mAh yang juga memiliki sistem pengisian daya yang super ngebut Dengan teknologi Hyperchart sebesar 65W Untuk harganya, HP ini telah mengalami penurunan harga 3 jutaan Dari 10 juta kini menjadi 7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Masuk ke daftar yang keempat ada Samsung Galaxy S21 FE 5G Baru dirilis pada Januari lalu, namun kini harganya sudah turun cukup drastis Samsung meresmi meluncurkan seri lain dari flagship edisi 2021 tersebut Yaitu S21 Fan Edition 5G Untuk para pencinta Samsung, S21 FE 5G tetap menjaga performa di tampilan layar, kamera serta dapur pacu Dari segi spesifikasi jeruannya Samsung membeli S21 FE 5G dengan chipset Exynos 2100 Atau Qualcomm Snapdragon 888 5G di beberapa wilayah Dengan fabrikasi 5nm Di kelasnya, smartphone ini diberikan RAM sebesar 8GB Sementara untuk display-nya, Samsung membentangkan layar jernih 6,4 inci Infinity-O pada S21 FE 5G Dengan kekuatan Corning Gorilla Glass Vitus S21 FE 5G memiliki layar Dynamic AMOLED 2x Yang mendukung resolusi hingga 1080x2400p Dan pengalaman nonton video dengan kejernihan HDR10 Plus Selain itu, smartphone ini pun memiliki refresh rate yang halus hingga 120Hz Dan touch sampling rate hingga 240Hz Urusan fotografinya Perangkat ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang memiliki komposisi kamera utama 12MP Telephoto 8MP Dan ultrawide 12MP Sementara pada bagian depan terdapat kamera selfie 32MP Dari segi ketahanan baterai Smartphone ini dibekali dengan baterai sebesar 4500mAh Dengan dukungan teknologi fast charging 25W Dan fast wireless charging 15W Namun sayangnya, Samsung tidak menyertakan kepala charger bersama unit Hanya kabel Type-C Soal penurunan harganya Di varian 8x128GB Dari harga awal Rp 9 juta kini turun menjadi Rp 8,1 jutaan Sementara untuk varian 8x256GB Dari harga Rp 10 jutaan kini turun menjadi Rp 8,2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut yang kelima yakni iPhone 12 Berbeda dengan iPhone 11 regular Yang hanya dibekali IPS LCD Sebagai panel layarnya Ini keseluruhan produk iPhone 12 series Sudah mengusung panel Super Retina XDR AMOLED Smartphone ini sungguh sebuah peningkatan yang cukup drastis Nyatanya AMOLED memang terbilang lebih unggul Karena lebih hemat baterai Dan juga menawarkan kontras warna tak terhingga antara hitam dan putihnya Layar dari iPhone 12 Mengusung ukuran layar 6,1 inci pada resolusi 1170x2 1532 pixel Seperti varian lainnya iPhone 12 juga layarnya terbuat dari kaca keramik Membuatnya 4 kali lebih tahan ketimbang iPhone 11 saat terjatuh ke lantai Jika ingin merasakan pengalaman bermain yang terbaik diantara yang terbaik Memilih iPhone 12 memang langkah yang tepat Ketimbang generasi sebelumnya iPhone 12 dibekali dengan chipset yang lebih bertenaga Yakni Apple A14 Bionic Tidak ada ponsel lain yang bisa menyamai kekuatan chipset ini Kecuali varian iPhone 12 yang diatasnya seperti iPhone 12 Pro dan Pro Max Untuk harganya sendiri Untuk varian 4 per 64 GB dengan harga 14,9 jutaan penalami penurunan menjadi 11,1 jutaan Dan untuk varian 4 per 128 GB dari harga 16,4 jutaan menjadi 13,9 jutaan saja Dan varian terakhir 4 per 256 GB yang awalnya 17,9 jutaan sekarang turun menjadi 14,2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia jajaran rekomendasi HP Dengan penurunan harga drastis yang masih worth it untuk kalian pilih versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro